Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dalam podcast Langgam.id Referensi orang awak Kali ini dengan tamu Salah seorang Pamung senior yang Berpuluh-puluh tahun Di pemerintahan dan Kita harus menggali kepemimpinan Dan pengalaman Pengalaman adalah guru Yang sangat jujur Dan di studio telah hadir Bapak Nasrul Abid, selamat siang pak Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb Anda sehat? Alhamdulillah Luar biasa, terima kasih sudah datang dan Telah memberi waktu yang sempit Ini kepada kita di Langgam Pertanyaan pertama Sampai ke Tahap ini, apa yang Bapak lihat ke belakang Wah, saya lihat belakang Sampai tahap ini karena saya memang dari keluarga yang Tidak punya motivasi Sebenarnya Saya ingin maju Tapi saya juga tidak pernah berimpi Bermimpi gitu Untuk menjadi sasok orang Menjadi pejabat itu tidak Yang jelas saya sekolah saja Waktu kecil memang kita ada pendidikan agama Sekolah Taman SD Saya putus sekolah 2 tahun Putus sekolah tahun 67-68 Sehingga saya Taman SLTA itu sudah 21 tahun Saya termasuk orang yang menderita itu Soal itu Jadi makanya saya sekarang Waktu saya jadi Bupati itu Fokus saya untuk membenahi pendidikan Karena saya merasakan itu Oh iya Di Air Haji itu Pak Air Haji ya Di Bersisa Selatan Jadi waktu saya Bupati itu 2006 itu sudah gratis SD SMP Karena saya pernah putus sekolah di SD Terlampias lah dendam ini Tidak boleh ada yang terjadi di Air Haji Iya Putus sekolah berjalan kaki 18 kilo Itu saya luar biasa Terlalu itu Taman SD Taman STM Kalau soal kehidupan Saya sangat sulit lah Kemarin saya juga diwawancarai Selama 3 tahun saya di STM itu Hampir setiap hari itu makan ikan asin Bukan ikan asin Karena itu yang kita punya Padahal gulai laut gengaran banyak Iya kan Gak kebeli lah Karena kita kan jauh dari kampung kan Nah gitu Jadi Terus saya Taman STM 75 bulan November Januari Saya langsung berangkat ke Lampung 10 bulan saya di sana Kerjanya macam-macam Sampai menjadi tukang Tukang kenek Tukang Ngambil upahan Belajar menjahit 10 tahun Kemudian ada penerimaan pegawai Di Kanwil Defkes Provinsi Lampung Penerimaan perdi pertama Karena baru dibuka Alhamdulillah saya diterima Salah satu Seorang jurusan STM Jurusan bangunan gedung Waktu itu Karena untuk mengawasi Puskesmas rumah sakit yang ada di Lampung Karena waktu tahun itu Kebanyakan anggaran dari pusat semua APBD itu masih sangat kecil Terus saya masuk tahun 4 November 76 jadi pegawai Diangkat 1 Maret 77 itu golongan 2A Terus terakhir Saya jadi Kepala Bagian Tentang Usaha Tahun 2000 Pangkat saya waktu itu 4A 4A sudah 4A ya Jadi Terus saya Menjadi Wakil Bupati 5 tahun Nah Wakil Bupati inilah yang saya belajar selama 5 tahun Waktu itu Bupati Pak Dari Zalbasir Dari sana Saya terus Begitu saya terpilih menjadi Bupati Alhamdulillah 2005 Saya mulai program-program saya Yang pertama adalah bagaimana Gratis pendidikan SAPE SMP Tahun 2006 2007 Gratis pengobatan di Puskesmas Karena memang angka kesakitan tinggi Malaria tinggi Marasmus ada Semua ada di Puskeselatan kan Terus 2008 Saya Kena angka putus sekolah SMP Ini saya lihat ini SLTP Ternyata tinggi Ternyata 47% Mereka tamat SLTP Masuk SLTA Akhirnya saya gratiskan lagi SMA-SMK Tahun 2008 Terus menerus Nah 5 tahun pertama Saya jabat Bupati Saya tidak membangun fisik Yang saya bangun itu Bagaimana kekokohan masyarakat Inilah Kalau dikatakan Indeks pembangunan manusia Yang saya fokus Dalam pendidikan Dalam kesehatan Dan juga ekonomi Ekonomi yang saya bangun Waktu itu adalah Jalan-jalan menembus tempat-tempat Sentra-sentral pertanian Dan perkebunan Sehingga waktu saya di sana Hampir 2000 kilo Jalan baru yang dibangun Membuka jalan baru Walaupun saya pergi itu Belum teraspal Tapi mereka minimal Sudah punya krekel Nah jadi aksesabilitas itu Aksesabilitas itu Saya bangun Supaya hasil produksi Mesra bisa keluar Karena waktu saya 2006 itu Juga terjadi krisis Krisis pangan Sehingga terjadi kelaparan Hampir setiap hari Itu dari Padang 200 ton 300 ton Itu saya ditolong Sama dolo Sejak itu Saya harus ciptakan Canangkan Kita harus surplus Akhirnya surplus Surplus itu mulai 2007 Saya ingat itu Surplus itu saya ingat Karena saya jadi wartawan aktif Ya 2007 itu surplus Itu kepertahankan Nah kemudian Perjalanan kedua 2005 Terakhir 2010 ya Terakhir saya sudah masuk Barulah saya mulai melihat Potensi kita ada Polisi peran-peran wisata Sama suri situ Nah kalau saya datang ke daerah Itu pasti yang saya tanya Ke para pimpinan puskesmas Kalau puskesmas Saya tidak tanya Berapa angka kesakitan Berapa kunjungan puskesmas Berapa gizi buruk Berapa marasmosis ini Berapa malaria nya Kunjungan puskesmasnya berapa Saya selalu cerita gitu Kalau saya datang ke pendidikan Berapa jumlah murid Berapa yang butuh sekolah Apa kesulitan tentang pendidikan Nah biasanya serana-pera serana Makanya prode pertama saya itu Membangun jalan ke sekolah Itu harus ada Kalau bisa tidak boleh Kalau bisa diaspal Kalau tidak bisa dibeton Supaya tidak kotor lagi kakinya Jadi hal-hal yang kecil saja Saya laksanakan itu Kemudian Kita tentu harus Bicara berikutnya adalah Apa lagi yang harus saya lakukan Prode kedua Tentu kita lihat potensi perwisata Bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat ini Masyarakat nelayan terutama Di sana di depainan itu sangat Rendah sekali ya Jadi saya fokus Waktu tentu nelayan Nah masuk ke sektor Perwisata Alhamdulillah Mande itu juga Saya kan sebenarnya meneruskan Karena dulu pernah sudah dibuka jalan Tapi kan belum Belum bisa dilalui Ya saya pernah ke atas itu Masih berdebu Pak Masih berdebu Masih berdebu itu Ke puncak Mande itu masih berdebu Ya 2008 itu mulai kita asfal sedikit Sampai ke Mande Nah itu Saya ngajak Pak Gemawan Pauzi Waktu Gubernur Beliau dari Padang Kami sama-sama itu Mengitari Mande Barulah Nah cuma memang Bagi masyarakat sekitar itu belum banyak dampaknya Karena Jalan itu Dia banyak perbukitan Harapan kita adalah Kalau kita ke Mande Dari sini kita masuk Jalan Baru itu Sebelah kiri itu adalah tempat Orang Perumah-perumahan Kalau bisa ada tempat Penginapan Gitu kan Nah itu akan lebih bagus Ini belum Untuk Belum begitu banyak dirasakan masyarakat Tapi kunjungan perwisatanya Sudah sangat tinggi Sudah sangat tinggi Nah itu Jadi belum banyak mendapat efek Sedangkan kita Salah situ kan harapan kita Dari perwisata ini kan Multi-peri efek Terhadap Banyak hal Terhadap kunjungan Terhadap Atraksinya dari situ Memandu wisata Motorboardnya Benanabot Kemudian UMKM terutama Nah harapan kita seperti itu Nah di kedepannya kita harus Membangun itu Perwisata Apa yang disukur lainnya bisa untuk Tapi sangat ikonik Kalau belum ke Sumatera Barat Belum ke arah pesisir Dan berfoto Ke pantai Apa namanya itu yang besar itu Carocok 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 Itu sudah Maksud Kalau sekarang Tempat-tempat wisata ini harus Istra Apa Instagramable Iya Itu dia istilah Istilah Tapi Dunia Perwisata sebenarnya Dari dulu Kita diberikan alam yang sangat indah Kalau ke Monday hari ini Waduh luar biasa Tapi memang mungkin Imbas itu akan meningkat terus Kayaknya Dampak Pindah ke Bukit Tinggi Nah ini Sebenarnya Kabupaten Kota lain bisa menarik ini Agar Yang sekarang Beli baju Tekstil Dan lain-lain itu Pusat Pembelanjaan itu Sekarang pindah ke Bukit Tinggi Tidak lagi Kalau lebaran Horor macet itu Membuat orang pindah ke sana Nah Terakhir-terakhir pak Horor macet juga ada di sana pak Ya Makanya ke depan Sudah harus punya pikirkan Bagaimana membuat Playover barangkali Mulai dari Ujung bypass Truck Buyer itu Sampai ke Taman Nirwana Oh iya Untuk menghindari macet Pasar gaung itu Iya iya Nah karena memang Kiri kanan sudah ada rumah Sebenarnya itu adalah Miliknya Si Pelopelindo Nah tentu Ini perlu dirancang ke depan Bagaimana Mengatasi macet itu Kemudian juga Dari teluk Kabung itu Juga ada bungus Itu ada juga Yang motong sampai Ke lubuk hilangan Betul Ke lubuk hilangan Nah jadi ini harus Harus dibuka Akses-akses ini Agar tidak menumpuk 8 jam orang kepainan Ke pusat selatan Kan jadi orang bosan Iya benar Itu menakutkan Biasanya Kalau hari biasa Kita 3 jam 2 jam Kalau lebaran Jangan coba-coba Jangan coba-coba Luar biasa panjang Oke Next Dapat kesempatan Mendampingi Pak Irwan 5 tahun terakhir Sekarang menjadi Bagian dari kontestan ini Ya Kira-kira apa ya Belum Dan ingin Dicapai ini Karena skopnya Sudah berbicara Sempatah Barat ini Enggak Pak Inan Dan pesisir lagi Iya Baik Waktu saya dengan Pak Irwan Kami berkosan Tugas pertama saya Adalah mengeluarkan Kabupaten tertinggal Oh ya Solok Selatan Pasaman Barat Dan Mentawai Tugas Pak Wagyu Terangkan Sama Sama Perwisata Solok Selatan Pasaman Barat Keluar Kota yang tertinggal Keluar Mentawai belum Mentawai ini programnya Sampai 2024 Yang paling berat Yang Mentawai ada Asegabilitas Infrastruktur jalan Jembatan Sehingga dari daerah Pulau ke pulau Dan yang kita bangun Pulau ke pulau Enggak bisa Terlalu panjang Dari Di dalam pulau sendiri Itu tidak ada jalan Ini yang buat mereka Biaya tinggi Biaya semua ini Baris lewat laut Walaupun satu pulau Iya Kemudian saya masuk Di samping itu Saya juga perwisata Saya bilang dengan teman-teman saya Kita fokus untuk dalam negeri Walaupun sekarang Saya sampaikan lagi Di Mentawai kan ada Kawasan ekonomi khusus Saat ini sedang Perizinan sedang diurus Dimenko ekonomi Nah ini khusus untuk Bulai Nanti di seberutu sendiri Itu juga akan ada Lapang terbang sendiri Dan itu secara internasional Nah ini tentu Perlukan jangka panjang Tapi jangka pendek Kita fokus pada Wisatawan lokal Tapi dengan syarat Bagaimana aman Nyaman Keamanannya juga Termasuk itu Kecepatan sudah Kecepatan ya Yang pertama tentu Jalan dulu Kita perbaiki Ke tempat-tempat wisata ini Kalau yang macet Orang pasti gak mau Nah kemudian Bagaimana dari situ WC-nya bagus Sekarang kita akan masuk Ke wisata halal ya Musolahnya ada Atau UMKM disitu juga bersih Nah ini perlu penataan Ke depan Seperti itu Nah setelah ini terjadi Saya sekarang program Ke depan Jika saya diberikan Kesempatan menjadi Kepala Daerah ini Saya akan fokus dulu Mengeluarkan Negari-negari tertinggal 2018 itu Negari tertinggal 120 120 dari 826 Nah sekarang kan Masih ada Sekitar 65 Informasi terakhir Nah sudah itu Masih ada Daerah tertinggal Saya lihat tinggal 4 Tapi waktu itu Saya kunjungi beberapa Negari itu Sudah dikeluarkan Padahal menurut saya Belum Mungkin ada sekitar 8 atau 10 Negari yang sangat tertinggal Kita fokus ini dulu Fokus ini kenapa Supaya mereka juga Merasakan Untuk bisa kekota Ekonominya jalan Kalau negari tertinggal Berarti ekonominya Tidak jalan Apa yang paling dibutuhkan Itu adalah Infrastruktur Yang masih pakai Kudu Baban itu Masih ada Dua Saya lihat Pak Yang di Solo itu Apa namanya Gerabat Datta Bapak sudah ke sana Kemarin Terus yang di Pasaman Barat Sungai Lolo Nah itu gimana itu Pak Apa yang Jadi itulah Sebenarnya Yang mendorong saya Untuk maju Kembali jadi gubernur Sebenarnya itu Saya kasihan Sebagai orang yang Pernah merasakan Berjalan kaki Di posisir selatan Sejuga daerahnya Seperti itu Tadinya kan Melihat betul Kita harus membantu mereka Nah tentu Membantu mereka Ini sebenarnya Dari segi kewandangan Tidak ada Kenapa Itu ada kewandangan Kabupaten Pengantasan kemiskinan Kabupaten Kesehatan Kesehatan Kabupaten SD SMP Kabupaten Ya pertanian Kesehatan Semua itu ke mereka Nah ke depan Saya makanya Pisi pertama saya Sinkronisasi Pemerintah Provinsi Dan Kebupaten Kota Oh iya Ada beberapa kasus Yang membuat kita Sering sekali Misalnya RPJP RPJM Koneksi Antara Kota Kebupaten Dengan Provinsi Sering rapat Tidak hadir Di sini lah ke depan Harus kita Pemikiran Terus sama Jadi Bupati Wali kota Jangan merasa Bahwa otonomi Itu memang Kalau lihat kewandangan Kan Mereka punya 36 Provinsi 4 Tapi beban mereka Berat sekali Beban mereka Kan gak ada Provinsi kan punya uang Berat Uang tidak punya Maksud saya Provinsi kan punya uang Provinsi yang gak punya wilayah Wilayah kan terbagi Harusnya Kerjasama yang kita lakukan Sehingga nanti Mana yang tidak bisa Itu bisa Dibatuh Provinsi Jika seandainya Kami diberikan Indah Catri Amanah ini Kami akan duduk bersama Itu adalah Yang pertama Kami lakukan Ada masalah COVID Yang akan kami selesai Ada tahapannya Yang kedua Adalah masalah Daring Ini kan masalah sekarang Yang ketiga Masalah ekonomi Masyarakat yang kita dinamakan Yang keempat Kita sudah harus Sinkronisasi Provinsi Kabupaten Kota Untuk membuat RPJMD Lima tahun ke depan Ingat juga Kita RPJP Kita akan berakhir RPJP daerah Akan berakhir 2025 Ini adalah tahun terakhir Kesuksesan itu Bisa dilihat dari sini Harapan saya nanti Ini Sedang dari satu sisi Provinsi dia Perpanjangan tangan pusat Tapi tidak bisa Berbuat apa-apa Tapi ada Undang-undang Yang menyatakan Mereka bisa Merevaluasi Bisa melakukan Pengawasan Bisa memfasilitasi Ya saya ingin Memberikan pemahaman Kepada semua Bupati ini Nah kementerian juga Kita beritahu Kalau memang Provinsi ini Perpanjangan tangan Jangan orang Kabupaten langsung-langsung Kejaratan Karena itu masalah Kita tidak Sinkron Makanya Pusat harus Sinkron juga Provinsi Sinkron Kabupaten Sinkron Jadi supaya Nanti Kita tidak Dualisme Di dalam Pemerintahan Kita satu kata Sekarang contoh Kita membangun Solo Kebutuhan Solo apa Yuk kita bahas Sama-sama Nanti tanggung jawab Kabupaten mana Tanggung jawab Provinsi mana Tanggung jawab Pusat mana Contoh jalan Ini jalannya Pusat apa Balai Balai Anda kerja apa Provinsi mana Kabupaten apa Sehingga Sehingga Nanti kita Selesaikan Masalah ini Jadi tidak Menggantung Gantung Dan jangan Kita Seolah-olah Ada Bupati Saya tidak perlu Provinsi Ada itu Saya kan bisa Ke Jakarta Hubungan saya Ke Jakarta Ya jangan dong Ke depan Mari kita Sama-sama Sebagai orang Yang sangat Berpengalaman 10 tahun Lebih 10 tahun Di Pesisir 5 tahun Di sini Dengan Denut Nadi Sumatera Barat Kurenah Sudah dapat Semuanya Yang saya Tanyakan itu Saya ingin Keliling Sumatera Barat Ini kan Kalau kita Satu kali Lewat Pesisir Tidak dapat Sekali Sekali Konektivitas Saya ingin Yang Bapak Katakan Konektivitas Seperti Saya ingin Seluruh 19 Kota Bupati Ini dapat Satu kali Keliling Jadi begini Konektivitas Kedepan Kita lakukan Bahwa Ini Mohon Saya Saya mundur Lagi sedikit Saya Waktu Jadi Bupati Saya Tidak Pernah Melewati Gubernur Setiap Saya keluar Daerah Pasti Gubernur Saya beritahu Setiap Usulan Saya Gubernur Saya beritahu Sehingga Dulu Waktu Saya Bangun Cia Selatan Itu APBD Itu Saya Anggap Itu Lahu Adalah Melangu Dikasih Data Dia Terus Diri Tapi Bagaimana Kita Mendapat Dana Dana Lain Misalnya DID Dana Isatibera Ada Dana Dekonsentrasi Ada Bantuan Bantuan Negeri Ini Yang Akan Kita Depan Yang Akan Kita Bawa Dengan Pengalaman Kerja Seperti Itu Nah Maksud saya Kedepan Adalah Bagaimana Dengan Tadi Konektivitas Kita Kita Ini Kan Ada Timur Antara Selatan 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 Padahal Dekat Sama Damas Raya Dekat Dengan Selatan Dekat Tapi Tidak Bisa Kita Akan Bangun Konektivitas Antara Kuansing Dari Riau Di Malahan Kuantan Sengingi Masuk Damas Raya Kalau Bisa Masuk Selatan Masuk Damas Raya Masuk Selatan Masuk Selatan Ada Konektivitas Jalur Itu Sekarang Udah Di Jadi Begini Isawit Itu Kan Adalah HGU Kedepan Harus Kita Jelaskan Bahwa HGU Diserahkan Ke Pemerintah Soalnya Kan Kita Tidak Boleh Membangun HGU Orang Lain Jadi Harus Jelas Jadi Tugas Kedepan HGU Yang Seluas Kebutuhan Jalan Serahkan Ke Pemerintah Berarti Sekarang Jalan Perusahaan Jalan Perusahaan Belum Bisa Kita Urus Itu Panjang Tapi Saya Yakin Perusahaannya Mau Karena Ini Nanti Juga Akan Memudahkan Akses Mereka Nah Itu Dan Kemudian Seperti Solo Kita Sekarang Solo Ini kan Macet Terus Ya Macet Ada Kedepan Kalau Saya Ini Kita Harus Buat Rancang Perancangan Jalan Rancangan Jalan Or Play Oper Antara Lindarung Dengan Sampai Ke Solo Itu Panjangnya Jalannya Berputar-putar Seti Yulawi Betul Itu Sudah Saya Ukur Sampai Jalan Nah Ini Bagaimana Kalau Kita Potong Kita Percepat Dan Ini Orat Nadi Ekonomi Kita Ya 95 Saya Merasakan Yang Lama Terus Yang Sekarang Ini Sudah Banyak Potong Kita Merasakan Wah Oke Tapi Lama Lekamaan Merasa Sudah Sempit Lagi Saya Sering Lepas Hampir Seti Lewat Saya Ada Yang Terbalik Mobil Ada Yang Macet Ada Yang Masuk Durang Ini Kan Kalau Dilihat Dari Segi Keamanan Kan Tidak Aman Apalagi Untuk Perwisata Nah Di Samping Itu Di Dekat Sinyal Laut Punya Kira Kobon Itu Taman Bung Hatta Belum Tergarap Ini Ada Satu Potensi Perwisata Kedepan Jadi Saya Rencananya Kita Buat Jalan Itu Adalah Untuk Percepatan Pembangun Asi Masuk Sumatera Lintas Tengah Selesai Tidak Bisa Tidak Selesai Ini Juga Untuk Perlancar Jalan Kita Pekan Baru Kemacetan Di Bukit Tinggi Yang Sekarang Terjadi Harus Kita Bangun Aduh Kita Cari Sampai Kepaya Kumbug Jadi Kita Emang Berat Infrastruktur Harus Dibangun Daerah Miskin Harus Kita Keluarkan Angka Kemiskinan Juga Harus Kita Keluarkan Kualitas Pendidikan Juga Harus Kita Pertarung Kita Sumber Daya Manusia Sementara Barat Ini Sementara Barat Bagaimana Kita Unggul Masalah Kesehatan Juga Masalah Kesehatan Saya Sudah Bicara Dengan Bukit Tinggi Rumah Sakit Rumah Sakit Provinsi Punya Empat Ada Bukit Tinggi Ada Solo Ada Juga Habis Anin Ada Periaman Sekarang Semua Orang Menumpuk Rumah Sakit Gam Bagaimana Kalau Kita Lengkapi Alat Semua Yang Canggih Dokter Yang Sekolah Kita Sekolahkan Alinya Bukit Tinggi Khusus Dengan Paya Kumbo 50 Kota Bukit Tinggi Selesai Saya Ingin Itu Memang Banyak Rencananya Tapi Tentu Ini Segala Ini Bisa Terlaksana Jika Saya Menjadi Pimpinan Daerah Di Sumatera Barat Ini Ini Pertanyaan Terakhir Saya Saya Merasakan Denyut Di Sumatera Barat Ada Di Tentu Bapak Masyarakat Tentu Akan Memilai Dari Empat Kontes Tandini Kalau Saya Melihat Apa Yang Sedang Dibangun Ini Selalu Saja Miskomunikasi Dengan Masyarakat Ada Tingkat Sosialisasi Yang Kadang-kadang Tidak Tuntas Dimana A Dimaksudkan B Ditangkap Tol Terakhir Misalnya Saya Yakin Apa Yang Bapak Katakan Itu Berpikirnya Sepuluh Tahun Dua Tahun Kedepannya Karena Saya Merasakan Sekali Bahwa Sembilan Lima Saya Merasakan Jalan Lama Terus Dua Ribu Saya Merasakan Jalan Baru Yang Sekarang Wah Enak Sekali Tapi Sepuluh Tahun Lagi Ini Nah Ya Kan Begitu Cara Kerja Pemikir Nah Pertanyaannya Bagaimana Sosialisasi Agar Bisa Dukung Semua Jadi Begini Masalah Sumatera Barat Yang Selamanya Orang Luar Lihat Masalah Tanah Ulayak Setiap Kita Kita Mulai Sekarang Jangan Top Down Ada Tingkat Tigu Tigu Sejarangan Nanti Di Dalam Kita Membangun Kita Ikutkan 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 Toko Masyarakat Ikutkan Toko Perantau Ikutkan Pemuda Ikutkan LSM 8 Komponen Duduk 8 Komponen 8 Komponen Duduk Bersama Untuk Memecahkan Masalah Supaya Kita Apa Yang Akan Kita Bangun Jangan Ada Hambatan Dan Kita Ingin Cepat Sumatera Barat Orang Ngomong Saya Kan Serang Di Dalam Banyak Orang Bicara Kita Sudah Ketinggalan Dari Yang Sudah Ketinggalan Dari Riau Nah Tentu Kita Harus Baru Bisa Sementara Orang Berlari Juga Bagaimana Dengan Anggaran Kita Tidak Akan Bisa Membangun Dengan APBD Sumatera Barat Hanya 3 Triliun Satu Provinsi Ini Anggaran APBD Kita Sekarang Total 30 Triliun Dari Sumatera Barat 27 Triliun Dari Pusat Berarti Kita Memang Akrab Dengan Pemerintah Pusat Dengan Partai Partai Yang Berkuasa Saat Ini Dengan Orang Gubernur Kerjanya Itu Nanti Dia Harus Melobi Kesana Dengan Catatan Tidak Melanggar Hukum Ini Harus Mudah Mudahan Dengan Pengalaman Kerja Saya Dan Indah Catri Juga Pernah Tinggal Di Kota Padang 25 Tahun Saya 24 Tahun Pogoy Negeri Kita Kita Bekerja Harus Didukung SDM Yang Handal Yang Saat Ini Kedepan Tentu Ini Problem Masalah Ini Dengan Visi Misi Kami Yang Sudah Kami Buat Ada Lima Visi Yang Pertama Misinya Tata Kerole Pemerintahan Yang Kedua Masalah COVID Dan Ekonomi Kesehatan Dalam Hal ini Yang Ketiga Infrastruktur Yang Keempat Sumber Daya Manusia Yang Kelima Sosial Kemasyarakatan Yang Ditanyakan Terakhir Itu Ada Masuk Sosial Kemasyarakatan Dan Adat Dan Budaya Kita Jangan Pula Orang Luar Menanggap Jangan Dipersesi Tanah Ulaya Tanah Ulaya Tidak Demikian Kita Bisa Saya Misalkan Tanah Ulaya Pernah Membebaskan Lahan Untuk Jalan Yang Sekarang Diperbaiki 248 Kilo Pernah Gak Dibut Keluar Gak Ada Mulai Dari Batas Padang Batas Moko Moko 248 Kilo Gak Ada Masalah Gak Ada Masuk Koran Cara Pendekatan Kita Barangkali Kedepan Kita Janganlah Orang Awai Dia Diajak Satu Sekaki Dan Pemimpin Di Sumatera Barat Didaulukan Selangkah Ditinggikan Serantian Tidak Bisa Autoriter Jadi Pemimpin Sumatera Barat Karena Masih Ada Pengawasan Dari Tunggu Tunggu Sejarangan Ini Harus Kita Pahami Jadi Jadi Pemimpin Sumatera Barat Ini Gak Bisa Autoriter Gak Bisa Tunggu Tunggu Sejarangan Ada Kita Kita Juga Harus Melihat Karakteristik Ini Harus Kita Pahami Untuk Memperlancar Kita Membangun Kedepan Oke Terima kasih Luar biasa 26 menit 4 menit Lagi Catatan Saya Terhadap Pak Nasrud Abid Dari Perjalanannya Dari Yang Diceritakan Saya Merasakan Bahwa Sebagai Orang Yang Berkarakter Memimpin Gak mudah Nyerah Sampai Pada Tujuan Dengan Indra Catri Hari Ini Menjadi Harapan Ada Empat Pasang Calon Terbaik Putra Putri Terbaik Tapi Kalau Dua Ini Adalah Pamung Senior Yang Berpengalaman Dalam Bidangnya Luar biasa Ini Juga Bermompaat Bagi Para Generasi Muda Dalam Apa Yang Mesti Bapak Sampaikan Tentang Bagaimana Berjuang Sampai Pada Titik Ini Yang Mudah Melenial Jangan Hidup Di Karpet Merah Lagi Sukses Bapak Merasakan Dan Saya Generasi Itu Juga Walaupun Agak Kesini Sedikit Di 77 Lahir Apa Pesan Untuk Berbeda Ya Zaman Saya Tahun 70-an Melenial 70-an Yang Sekarang Sudah 2010 2020 Pada Waktu Itu Kita IT Belum Untuk Itu Sekarang Saya Mengharap Kepada Generasi Muda Yang Pertama Minimal Punya Satu Bahasa Harus Dikuasai Satu Bahasa Asing Karena Kita Akan Globalisasi Minimal Bahasa Inggris Dalam Hal Yang Kedua Harus Bisa IT Harus Bisa Kalau Mereka Ingin Masuk Pegawai Negeri Psikologi Harus Belajari Tes Psikologi Akan Menentukan Kena Sekarang Tim Kep Komputer Assessment Test Kalau Enggak Lulus Sudah Out Itu Di atas Grid Yang Biasanya Dan Jangan Berharap Anak Muda Sekarang Orang Tua Bapaknya Gubernur Menteri Bisa Membantu Anak Masuk Pegawai Negeri Sudah Tidak Jamannya Jadi Sekarang Mereka Harus Diri Sendiri Yang Bisa Menolongnya Untuk Itu Saya Mengharapkan Mereka Yang Kuliah Sungguh Sungguh Yang Belajar Sungguh Sungguh Jangan Lagi Tidak Ada Lagi Waktu Bermain Persaingan Kita Ketat Kemudian Jangan Lupa Sebelum Masuk Ini Pendidikan Agama Adat Kita Harus Punya Karena Ini Budaya Kita Kita Harus Punya Budaya Dalam Hidup Jangan Kita Hanya Melihat Orang Sukses Saja Tapi Kita Punya Budaya Punya Adat Kita Masuk Masuk Internasional Kita Punya Patron Kita Punya Karakter Sesendiri Nah Kemudian Kalau Sudah Masuk Kerja Yang Penting Yang Pertama Komunikasi Harus Bagus Yang Kedua Kerjasama Harus Bagus Yang Ketiga Punya Komitmen Yang Keempat Ada Kejujuran Dan Mentaati Janji Luar Biasa Ini Pesan-Pesan Menarik Dari Rasul Abi Toko Yang Saya Kira Banyak Memberi Inspirasi Bagi Kita Semua Saya Secara Pribadi Merasa Kekagum Orang Yang Di 77 Bagaimana Berjalan Kaki Sekolah Sekarang Sedang Berbut Untuk Tiket Jadi Orang Nomor Satu Kami Hanya Bisa Berdoa Dan Mungkin Membantu Pak Dalam Hal Tentu Mencoblos Dan Datang DTPS Atau Apalah Dari Kru Dan Orang Media Ini Kan Begitu Saja Tapi Tentu Ada Ketentuan Tuhan Juga Segala Macam Saya Kira Kami Iringi Dengan Doa Selamat Berjuang Baik Teman-teman Guys Podcast Langga Maidi Kita Berakhir Disini Kita Mau Azan Asar Ini Ya Baik Terima kasih Apa Pesan Terakhir Ya Pesan Lain Saya Ini Kan Ada Empat Calon Para Generasi Muda Lihatlah Pengalamannya Latar Belakangnya Semua Jadi Saya rasa Pilihan Terbaik Dari Empat Pasangan Harus Memilih Harus Memilih Jangan Tidak Pakai Protokol Kesehatan Tanggal Sebiar Harus Memilih Jangan Acuh Kena Demokrasi Ini Kebaikan Keburukan Sumatera Barat Tergantung Bagi Kita Semua Jadi Datang Ke TPS Coblos Nanti Nomor Berapa Yang Kita Sukai Dan Jangan Lupa Salah Memilih Sekarang Ini Lima Tahun Kedepan Sumatera Barat Tidak Akan Ada Perubahan Itu Harapan Kita Terima kasih Saya juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Abla Kusairi Atas Nama Kru Assalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax